Yes, kalau perempuan dilihat dari tangan kanan, laki-laki dilihat dari tangan kiri. Oke, baik. Semuanya boleh dibuka ke latar kanan. Ilmu itu akan berguna untuk diri kita, kita juga bisa berguna untuk perusahaan, di mana kita mengetahui karakter maupun stifat yang dimunyai oleh staff di perusahaan kita. Itu sih tujuannya. Terima kasih. Dari awal sampai akhir, boleh nanti ya Kak Eci yang ingin bertanya atau apa, kita ada sesinya, jadi maksimalkan untuk waktu di pagi hari ini, kita sama-sama belajar, sama-sama lebih mengetahui. Jadi tidak untuk diri kita, untuk perusahaan juga bisa. Terima kasih Pak Pendro dari Erlangga, yang nantinya mungkin bisa dipergunakan ke staff-staffnya, mengetahui karakter masing-masing staffnya, itu juga bisa berguna. Itu aja, jadi sayang, kita mengikuti secara santai aja, nggak perlu tekan, semoga semuanya berjalan dengan perusahaan. Begitu Mbak Irin, terima kasih Pak Pendro dari Erlangga, terima kasih Bu Risa, sangat luar biasa, ini lama ternyata-lama. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, perkenalkan, saya Nadi Reji, saya itu sekarang ini, salah satu, termasuk salah satu public figure di Jakarta, tapi untuk bagian keindigoannya. Nah, kalau pernah dengar mungkin Proyek Yosi, pernah tahu Kuri Harun, Sarah Wijento, nah, saya bagian dari mereka juga. Tapi yang hari ini akan kita jelaskan, itu bukan bagian dari keindigoannya. Karena Eji punya dua keilmuan, yang mungkin sampai sekarang dianggap tabu, karena contoh, salah satunya itu adalah pembacaan garis tangan. Selama ini kita menganggap garis tangan itu peramalan. Memang benar, persepsi itu nggak salah, kalau yang menggunakan garis tangan itu untuk meramal, itu ya peramalan. Nah, tapi sebenarnya garis tangan itu ada artinya masing-masing, dan kalau pembaca garis tangan, kita membaca semua garis yang ada di garis tangan. Jadi jenis panjang pendeknya, berkarya di Jakarta, dan semuanya. Eji itu asal Medan, Eji itu dari keluarga yang dominannya paranormal. Jadi termasuk Eji, ada 10 orang yang punya kelebihan. Tapi semasa kecil Eji, Eji paling tidak suka berhubungan dengan dunia mistis atau boy. Jadi kalau dulu mama-papa ngajak ke rumah kakek, nggak mau. Ngajak ke rumah nenek, nggak mau. Ke rumah paman, nggak mau. Jadi termasuk Eji itu ada 10 orang. Dan 9 orangnya sudah al-mahru. Tinggal Eji sendiri dari keluarga besar. Nah, seperjalanan hidup Eji, karena basicnya itu ya, diketahui orang dari keluarga paranormal, wah ini anak bakal jadi paranormal nih. Ceritanya kayak gitu. Semua tergif, semuanya itu ya? Yes, semua udah tergif ibadatnya kan. Jadi ada sebagian orang tanya Eji, sekarang ini Eji keindigoannya itu apakah dari gift, atau memang dari keturunan? Nah itu sampai detik ini Eji nggak bisa jawab. Karena kalau Eji bilang dari gift, keluarga Eji paranormal semua rata-rata. Kalau Eji bilang itu dari keturunan, Eji nggak mewarisin, maksudnya dunia goibnya, Eji nggak mewarisin semuanya gitu loh. Nggak mau belajar dari mereka dan sebagainya. Oke. Nah setelah itu, sampai berjalan, Eji juga kerja di company. Sampai berjalan waktu, Eji juga kerja di company. Eji juga kuliah, S1, lulusan juga S1, dan sebagainya. Nah, ada satu momen yang sangat unik yang membuat Eji harus ke jalan ini. Jadi waktu itu, Eji punya satu sahabat baik, yang selama ini kita sering ngobrol, dan beliau tahu Eji itu bisa punya kelebihan. Nah, jadi selama ini Eji itu termasuk indigo precondition. Jadi indigo itu banyak, sangat banyak sub. Jadi ada indigo interdimensional, indigo precondition, precondition. Jadi keindigoan itu ilmu. Ilmu. Kalau di luar itu, di luar negeri, apalagi tepatnya di Amerika itu, indigo itu dipelajarin. Dipelajarin struktur, kenapa anak ini bisa jadi indigo, anak ini punya kelebihan apa, dan sebagainya. Dan kita ada subkategori yang sangat banyak. Nah, kalau Eji, itu kategorinya indigo precondition. Precondition itu adalah indigo yang bisa menangkap gelombang-gelombang yang akan terjadi di depan. Jadi contoh, akan ada musibah, musibah besar, Nah, Eji dapat gelombangnya itu. Nah, dan ini bukan peramalan. Jadi kayak Eji, kondisinya kita lagi ngobrol, tiba-tiba, lewat, kok kayaknya mau terjadi ini ya. Kayak gitu. Nah, itu yang precondition. Kalau retro condition, dia melihatnya ke belakang. Jadi kalau, yes, masa lalu. Jadi kalau retro condition, mungkin kalau di daerah Jawa Tengah, dikenal, sangat dikenal lah ya, Om Hao tahu? Om Hao. Nah, Om Hao itu retro condition. Jadi kalau beliau ke satu tempat yang tanahnya datar gitu, maksudnya di, di, apa ya, kayak di perkampung lah. Tanah lapang. Tanah lapang yang sudah gak ada rumah. Tapi beliau bisa cerita dulunya itu di sini apa. Jadi kayak terus flashback. Yes, jadi kayak terus flashback. Dulunya misalkan di sini ada rumah berduduk dari kerajaan apa dan sebagainya. Nah, beliau bisa melihat ke belakang. Nah, itu spesialisasinya. Jadi ada juga interdimensional, ada yang kalau interdimensional itu bisa berhubungan dengan alam baik. dan maksudnya bisa komunikasi dengan alam baik. Intermedium ship yang kerasukan dan sebagainya. Nah, kalau kita itu ada stopnya. Kalau ditanya Eji bisa kerasukan, tidak. Karena Eji bukan intership. Gitu loh. Intermedium ship. Gitu loh. Nah, setelah itu, karena kita lanjut lagi, teman Eji ini sering Eji ceritain. Ih, bro, akan ada, mohon maaf, salah satunya itu yang tidak terpublish dan Eji tidak publish itu adalah waktu itu kejadian buku Surabaya. Jadi waktu itu, ih, kayaknya mau hubungi, bro. Kayaknya, Kak, soalnya saya melihat ada ledakan dan sebagainya. Nah, dan terjadi, terjadi, terjadi. Seiring berjalan waktunya terjadi, beliau itu kan jadi, jadi dekat ya, jadi kayak salah satu orang pertama yang percaya apa yang Eji bilang. Gitu loh. Nah, setelah itu, ada satu momen yang membuat perubahan hidup Eji adalah di saat Eji melihat atau merasakan pesawat akan jatuh, kondisinya bukan yang viral ya, yang sebelumnya. Ada pesawat yang akan jatuh dan beliau besok harus sepeit 8 jam. Jadi bisa bayangin, besok saya harus sepeit, tiba-tiba ada teman yang selama ini kamu percaya yang dia bilang, yang dia bilang terjadi, dia bisa harus sepeit. Selamat Eji bisa bilang begitu. Dan itulah ketakutan terbesarnya beliau. Dan di saat itu juga, beliau ngomong, mulai dari besok, jangan cerita wabung lagi sama saya. Mengerikan juga sih ya. Karena dia harus pelaikan 8 jam waktu itu. Dan kemudian, sign yang diterima ke Eji juga pesawat yang akan dinaiki oleh beliau. Enggak. Karena kalau sign itu, dia tidak terlalu detail biasanya. Biasanya akan ada pesawat, kadang ada, kadang ada, kadang ada secara random. Kadang itu nampak warnanya, kadang nampak kondisionalnya, karena dia berbentuknya seperti puzzle. Berbentuknya seperti puzzle. Nah, dan beliau waktu itu harus terdepan dari Medan ke Australia, itu kurang lebih 8 jam. Jadi, dari mulai saat itu, beliau bilang, jangan ngomong sama saya lagi. Kalau kamu mau, kalau kamu mau, kasih tahu, buat postingan. Di media sosial kamu aja. Katanya gitu. Nah, itu awal titik pertamanya. Jadi, mulai dari itu, karena gak ada teman cerita kan, media sosial jadi teman cerita. Jadi, Eji kan ngerasa apa, ya. Sebenarnya Eji itu gak bisa menggambar. Jadi, Eji buat gambaran yang apa yang kira-kira menurut Eji nyaman aja. Jadi, kayak gambar anak kecil umur 2 tahun sebenarnya. Jadi, Eji buat gambaran-gambaran dan akhirnya, titik balik Eji menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya adalah di saat kejadian Sriwijaya jatuh. Waktu itu, Eji menggambar pesawat yang lain, bukan yang sebelumnya, akan jatuh dengan kondisional, Eji waktu itu mendapatkan 3 puzzle yang berbeda. Eji pertama nampak lawatan yang luas, kedua nampak ada 3 kundukan tanah, dan yang ketiganya, waktu itu Eji melihat sesuatu benda yang jatuh dari atas sangat kencang sekali. Nah, sebenarnya ada 5, ada 2 lagi yang tidak Eji publikasikan, karena itu sangat berbahaya. Pertama, Eji nampak logonya, kedua, Eji nampak suasana yang di dalam lautnya, termasuk potongan-potongan tubuhnya. Nah, itu Eji tidak post. Karena itu, menurut Eji itu kode editnya Eji. Nah, Eji cuma posting yang ada aja yang Eji nampak. Nah, setelah itu, itu Eji gambar, Eji gambar dan Eji post tanggal 5 Januari, setelah itu, kurang lebih 4 hari kemudian, 9 Januari, pesawat sendiri jaya jatuh. Nah, itu titik pertama, Iji viral. Oke, nah ini sebentar. Saya, ini pertanyaan si Sipa, ya sebelum kita ke sesi yang lainnya. Kak Eji kan, dapat sign-nya kan maaf, yang selalu adalah, sedih, kecelakaan. Ketik itu malah kita gak dapat, malah kita gak dapat selanjutnya, kenapa? Gitu loh. Jadi, makanya, selama ini, kalau prosesnya adalah, iji diem. Diem, ibaratnya kayak, nanti pasal selanjutnya akan mungkin datang lagi. Iya. Oke. Tapi, ternyata tidak juga. Tidak ada juga. Biasanya secara random aja datangnya gitu loh. Nah, dari itu, dari itulah baru, seperjalanannya, perubahan lah terjadi. Perubahan terjadi, itu masih Eji belum mau untuk ke dunia, paranormal, mistis, goib, belum mau. Belum mau terjun untuk, ngatasin problem-nya orang. Waktu viral, masih, masih apa ya, masih vibe-nya viral gitu. Uh, senang nih, follower masuk. Terus ya, masuk banyak, tidak putus-putus, sampai puluhan ribu, ratusan ribu, wah, senang terkenal. Senang-senangnya ya, guys. Nah, titik balik Eji itu, turun ke lapangan, membantu orang adalah, di saat Eji melihat DM, ada ribuan DM yang minta tolong. Nah, disitulah pertama kali Eji memutuskan, ini kerjaan Eji yang baru. Karena, selama ini mungkin Eji egois, karena kenapa, Eji punya keilmuan yang gak pernah mau ngajarin ke orang, dan gak pernah mau melihat orang, karena menurut Eji, Eji orang analogis, harus kerja, nyari duit, kaya, gitu-gitu. Itu logika Eji dulu. Tapi, begitu Eji melihat ribuan DM yang masuk, Kak, Eji merasa kayak, kenapa ya kau sayap begitu ya? Kenapa banyak orang yang, sebenarnya punya kesempatan untuk berubah, tapi karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dia tidak ada langkah yang bisa membuat diantisipasi, dia itu jadi bermasalah. Nah, setelah itu, mulailah Eji menangani consultation, menangani consultation, tapi medianya garis tangan sama baji, which is itu keilmuan, bukan peramalan. Logis. Logis, gitu ya. Nah, sampai akhirnya, ada satu titik di mana, lah, masalah orang sebenarnya hampir mirip, meskipun berbeda. Si A masalah percintaan, si B masalah percintaan, nah, percintaan, keuangan, kesehatan itu doang, gak kemana-mana sih sebenarnya. Nah, banyak orang berbeda-beda kan, orangnya berbeda-beda, tapi, kurang lebih, masalahnya sama. Kalau percintaan, percintaan, gitu. Kenapa Eji tidak mau sharing ke mereka, supaya mereka bisa belajar sendiri, dan tanpa tanya Eji lagi, gitu loh. Yes, kecuali memang ada sebagian orang, yang butuh guidance, butuh dibimbing terus, itu gak masalah. Tapi ke orang umum kan, rata-rata, yang penting saya ada ilmunya, dasar aja gak apa-apa, tapi saya bisa mempergunakan, untuk kebutuhannya pribadi, atau kebutuhannya, seperti yang punya perusahaan, dan sebagainya kan, untuk yang karyawan-karyawan saya, harus gimana. Iya. Nah, makanya terbentuklah, sesi-sesi, sharing session. Tuh, ternyata ya, luar biasa sekali. Jadi, apa, istilahnya, kayak Eji ini, membagi ilmu adalah, supaya teman-teman semuanya, juga paling tidak tahu kulitnya dulu. Begitu. Benar, jadi mungkin, kalau ke dalamnya lagi, memang, kita membutuhkan guideline yang lebih. Begitu ya. Karena kalau kita ke dalamnya lagi, kita butuh sangat banyak pengalaman dulu. Karena gini, belajar kulitnya, jadi kita tetap butuh klien, untuk kita latih. Karena kita semakin hari, semakin belajar kan. jadi kita butuh klien untuk latih. Termasuk dalam yang tadi, yang misalkan ya Mbak Eni yang ngomong parenting, benar. Kita di kulitnya, kita bisa tahu karakter anak itu gimana. Tapi, penerapan ke satu anak, ke dua anak, dengan urus yang sama, berbeda. berbeda. Jadi kita butuh guidance. Karena gini, singkat ceritanya, Mbak Eni itu dilihat dari jam, tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, kalau kakak-kakak sekalian, mas semuanya, pernah tahu waton, nah, ini seperti waton, tapi versinya Chinese. Oke. Jadi, tanggal, bulan, tahun, dan jam. itu penting. Nah, kalau di konsepnya Eji, jam tidak terlalu penting, karena, jam Eji gantikan dengan nanti, ngelihat ke garis tangan, untuk garis secondary personality. Itu berbeda. Jadi ada teknik yang lebih, makanya kenapa Eji gabungin, antara garis tangan sama Baji. Gitu. Karena kadang-kadang orang tuh, gak tahu, dan mungkin gak ingat. Iya, benar. Hari, jam lahirnya. Jam lahirnya. Daripada dia salah letak, jam lahir, dan strukturnya jadi berubah. Hasilnya. Hasil jamnya akan berbeda. Hasil jamnya berbeda, unsur yang keluar juga berbeda di jam. Nah, cara pembacaan di jam jadi berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan yang lebih intensif lagi, boleh aku bilang gitu ya, adalah sih garis tangan. Artinya, kalau garis tangan, bisa dibaca oleh yang sudah profesional, atau memang ada yang bisa baca garis tangan, yang kita masih newbie gitu, bisa baca gak sih, Kak Eji? Bisa. Bu Lissa aja udah bumai bisa. Iya, nanti bisa dibaca sama Bu Lissa. Karena kita cerita, baca garis tangan ya, bukan meramal. Jadi, uniknya, Eji di, Eji, buat sharing session di Solo, itu kayaknya udah tiga kali kali ya, dengan pihak hotel. Karena selama ini, Eji itu termasuk salah satu orang yang sering ngasih sharing session ke pihak hotel. Jadi sekarang, bagi yang udah, ibaratnya udah senior, artinya yang sudah lama di sini, mereka sudah dan otomatis belajar juga. Ya, betul sekali. Dan otomatis belajar. Kayaknya seberapa pulis, oh kelima pulis, luar biasa. Saya takut menjadi set job Ibu. Oke, baiklah, itu sedikit tadi dari Kak Eji ya. Baik, kita langsung saja ke topik selanjutnya, mungkin Kak Eji. Oke, boleh. Kita langsung mulai. Siap-siap kemenggapan semuanya. Jadi ternyata penggabungan dari garis tangan dan juga bahasi ini, semakin membuat kita untuk mengenali karakter diri kita. Begitu ya, dan pastinya bisa membuat kita mengetahui potensi apa, yang nanti ada di diri kita. Oke, Oke, Iji mulai. Pertama kita cerita tentang pengenalan garis tangan terlebih dahulu. Karena, ada yang bisa dibaca dari garis tangan, ada yang tidak bisa dibaca dari garis tangan. Ada yang bisa dibaca dari baji, ada yang juga tidak bisa dibaca dari baji. Nah, ada yang tidak bisa dibaca dari garis tangan, tapi bisa dibaca di baji. Ada yang bisa dibaca di baji, eh yang tidak bisa dibaca Mbak Zee bisa dibaca di garis tangan makanya kenapa hari ini kita cerita tentang dua hal, meskipun topik judul utamanya adalah Gazi Ezi tetap harus pengenalan garis tangan ke bapak-bapak ibu sekalian, oke nah, garis tangan itu ada tiga jenis garis yang paling atas yang paling atas itu percintaan, ini kiri ya yes, kalau perempuan dilihat dari tangan kanan laki-laki dilihat dari tangan kiri oke, baik, semuanya boleh dibuka kelapa tangannya ya, baik gak usah malu-malu, gak apa-apa nah kenapa tangan dan kiri sampai detik ini misterinya belum bisa dipecahkan tapi, Ezi juga gak di-ra-diam Ezi pernah mencoba berbalik dalam pembacaan perempuan di tangan kiri dan laki-laki di tangan kanan hasilnya jauh banget, beda banget beda itu maksudnya gimana? apakah tidak sesuai dengan oke, kita kan ngomonginnya dari sana tidak sesuai dengan yang dia alami atau bagaimana itu salah satunya karena gini kalau laki-laki tangan kirinya untuk diri sendiri tangan kanannya untuk keluarga besar aku betul jadi, begitu sebaliknya perempuan tangan kanannya untuk diri sendiri tangan kirinya untuk keluarga besar jadi, kalau Ezi baca tangan kirinya perempuan Ezi sebenarnya membaca keluarga besarnya jadi, keluarga besar belum tentu sejalan atau perjalanan hidupnya sama dengan anaknya misalnya papa-mamanya mohon maaf kalau misalnya di tangan kirinya itu nampak mohon maaf sekali lagi ada perceraian di tangan kanan belum tentu dia bercerai jadi, kalau Ezi baca dari tangan kirinya perempuan Ezi pas yang ngomong dia bercerai nah, ternyata jauh banget kan beda banget gitu loh jadi, kiri itu kiri, tangan kiri yang di cowok itu untuk diri sendiri yang kanan di cewek itu diri sendiri kayaknya aku jadi objek saja deh oke, siap ini akan selesai oke, baiklah kita mulai saya di tangan kanan ada tangan kanan juga laki-laki selanjutnya di tangan kiri yes, oke silahkan lihat di tangan masing-masing oke nah, garis yang bagus untuk garis tangan percintaan adalah dimulai dari ujung di bawah jari telingking menuju atas di antara jari telunjuk dan jari tengah itu yang bagus jadi, kalau garis yang sampai ke atas ujung berarti percintanya akan berjalan mulus itu yang bagus itu akan di naik ke atas saya boleh extension enggak ya? jadi, ini percintaan atau pernikahan? percintaan jadi, kalau percintaan itu ada apa yang ujung ini? cuma saya mulus mulus sampai atas ujung jadi, kalau kita cerita percintaan percintaan ini terhubung pada percintaan menuju pernikahan atau di dalam pernikahan nah, nanti kita jelasin ke problemnya oke, baik baik, kita lanjut kita lanjut ya nah, yang ini kita cerita tentang masalah-masalah yang ada di dalam garis tangan jadi, poin satunya kan tadi percintaan ini masalah percintaan pertama kalau garis tangannya itu bercabang di ujungnya, di ujung sini ya di ujung sini ya bercabang oke, nanti di jelasin satu-satunya oke, semuanya masing-masing ada lihat tangannya dan ada tahu bercabang atau tidak oke oke, nah poin pertama kita jelasin cabang ini dulu jadi, kalau cabang kalau garisnya meskipun naik ke atas dia ada cabang baik di sini ataupun cabangnya dari bawah sini yang kategorinya tebal setebal garis utama oke dan panjangnya itu kurang lebih satu senti lah ya kurang lebih, kurang lebih satu senti itu menandakan bisa menjadi bukan satu-satunya atau bukan pertama dalam persinta wah itu yang menandakan coba saya lihat sama tanda tapi yang menandakan bisa menikah dua kali atau lebih dari dua kali atau dapetin pasangan yang sudah pernah menikah gitu oke oke ini sabangnya saya mau tanya dulu yang sabangnya banyak dibuka secara francese atau apa oke oke, baik nah, itu salah satu sign tanda nah, jadi kalau kita cerita persintaan berarti harus dua garis kan dua garis antara dia dengan pasangan nah, kalau pasangannya itu garisnya satu garis lurus ke atas potensi atau kemungkinannya jadi kecil bukan tidak bisa jadi kecil jadi kecil mereka akan berpisah misalnya ini kita cerita pernikahan ya jadi kalau sudah nikah ada misalkan perempuannya bercabang cowoknya tidak bercabang potensi untuk perempuannya bisa nikah dua kali itu jadi kecil karena didukung sama cowoknya yang tidak menunjukkan ada perseraian gitu nah, dan kalau si perempuannya bercabang dan laki-lakinya garisnya pendek misalkan hanya sampai di sini dia tidak sampai ke atas itu jadi potensi yang sangat besar untuk perpisahan gitu jadi nanti pulang kita akan pasangan masing-masing kita akan pasangan masing-masing dan ukur pasangan masing-masing cuma sekarang kalian minta pot ini deh minta foto pasangan kalian foto tangan kiri kalau cowok ya oke nah, itu poin satu poin duanya kalau dia ada cabang halus-halus yang kecil-kecil halus-halus di ujung di daerah sini itu menandakan cabang godaan waaah baik-baikin Pak Bibi ya, teman-teman ya, mudaannya masih ada ya nah, kalau dia banyak cabang-cabangnya kayak gitu berarti secara orangnya by inner beauty-nya atau fisiknya akan sangat disenangin orang jadi kalau dia banyak cabang ya jadi kita tidak cerita mohon maaf kita tidak cerita cantik, jelek, tua, muda tidak ya kita cerita kalau dia banyak cabang meskipun umurnya sudah senior tapi inner beauty-nya bisa menarik orang jadi tetap disenangin kayak gitu jadi itu untuk yang punya cabang tapi jangan salah ini juga bisa membuat kita terjebak dalam ujian pihak ketiga juga gitu karena dia punya cabang berarti dia punya potensi banyak orang dekatkan jadi kalau dia silap dia bisa terjebak saya percabang tiga oke oke next ini yang untuk yang bercambang ya yang kedua garis potong atau crossline nah garis potong itu bisa ada di tiga tempat yang pertama di dekat bawah bawah kelingking yang kedua di dekat bawah jari manis dan yang ketiga di antara jari tengah sama jari telujuk oke kalau garisnya di antara jari tengah sama jari telujuk crossline-nya berarti ini yang akan terjadi di depan atau yang sedang terjadi nah kalau yang di tengah itu yang sudah dia lewatin kalau yang di belakang juga sama itu yang dimaksud dengan yang sudah dilewatin garis potong atau garis garis crossline oke garisnya kalau yang lurus dari atas ke bawah itu menandakan pihak ketiga di dalam hubungan jadi orang yang kalau dalam perjalanan hidupnya lagi menjalankan atau sedang menjalankan atau nantinya akan menjalankan perselingkuhan garis tangannya dia biasanya sudah muncul jadi garis tangan itu bisa berubah sekali lagi garis tangan bisa berubah oh gitu garis tangan bisa berubah jadi kalau ada pihak ketiga seperti yang kayak gini garis crossline itu biasanya dia muncul hilang muncul hilang jadi kalau dia sudah muncul berarti ada potensi untuk pihak ketiga yang sedang dijalani atau yang akan dijalani dalam waktu dekat tapi dengan kontes di ujung sini ya tapi kalau yang sudah di sini itu gak akan hilang karena itu menjadi trauma jadi kalau orang yang pernah dikhianati pihak ketiga biasanya di daerah sini dia akan ada garis potong dan itu udah jadi traumanya gitu jadi itu untuk garisnya nah jadi gunanya kenapa kita harus belajar masalah-masalah di garis tangan nanti itu ada kaitannya dengan semua hal yang akan kita jalani termasuk percintaan termasuk anak termasuk karir dan sebagainya kalau kita pemimpin perusahaan contoh yang misalkan yang selama ini dijalani sama Bulisa atau Pak Gusti kita akan kita akan tahu bahwasannya problem terbesar si orang ini nanti akan ke apa misalkan contoh Bazi nya menunjukkan dia akan masalah di 10 tahun ini masalah percintaan tapi kan kita gak bisa detail percintaannya karena apa kita ngeliat ke garis tangannya dia ada peluang untuk terjadi apa si bawahan kita atau staff kita ini gitu loh nah makanya kenapa kita harus tahu dulu garis dasar dari garis tangan dulu supaya kita bisa solving problems nya jadi misalkan kayak klien Eiji klien Eiji itu kalau ketemu Eiji untuk ngobrol dia gak perlu cerita dia punya masalah apa jadi Eiji curman suruh dia buka garis tangan sama tanggal lehernya berapa Eiji udah bisa jabarin semua masalah dia apa gitu sedetail-detailnya nam karena kita butuh dua keilmuan ini gitu oke nah ini untuk yang crossline kita next nah disini ini yang paling banyak dan paling sering terjadi sorry ini gambarnya agak miring sebenarnya garis ini seperti setengah bulan sabi tapi di bawah telunjuk di bawah jari telunjuk kalau lihat dia seperti seperti lipatan tangan di bawah telunjuk itu menandakan faktor keluarga jadi orang yang punya garis yang lumayan banyak di bawah telunjuk itu yang menandakan keluarga besar yang akan sering ikut campur dalam masalah percintaan nah itu paling sering kan itu yang paling wah nanti mertuanya itu serta pamannya boknya nah itu ya itu jamisnya ada disini titik banget ya ketua ya nah kalau cuma punya satu atau dua garis itu kategori masih aman masih aman masih aman masih aman kalau cuma satu atau dua tapi kalau lebih dari tiga itu yang sudah berbahaya kenapa? karena kalau lebih dari tiga garis di bawah telunjuk ini itu menandakan keluarga besar yang akan sering bercapur dalam masa percintaan tapi biasanya itu sudah ada faktor X pendukungnya perbedaan suku perbedaan agama perbedaan budaya ras atau jenjang kehidupan sosial itu yang paling sering jadi kalau dia sudah punya lima garis seperti ini kecendungan dia pasti akan sering dekat sama pasangan-pasangan dari perbedaan yang membuat keluarga besar menentang parah oke logiknya akan ke sana nah jadi kalau disininya garisnya sudah banyak sudah banyak itu bersabar aja berjuang terus untuk menemukan pasangan yang telala sejibanya bersabar BPS9 Wifi ya itu karena kalau ditanya ini kan sering ditanya jadi kalau saya sudah punya dan saya sudah menjalani sama pasangannya saya maksudnya pasaran ya ini kan cerita pasangan duduk ada perbedaan agama jadi saya harus apa? ya berjuang dong masa kita putus nah kalau putus nanti akan dihadirkan orang kedua lagi yang sama untuk menjalani itu kasusnya sama dan kamu akan capek gitu jadi satu-satunya cara supaya kita mengetahui ini sudah akhir baik nanti misalkan pasangan kita beda agama nih contoh kita mau tahu nih ini sudah akhir belum berhasil di karir nah jadi di antara garis percintaan dan garis karir itu ada garis tengah yang seakan-akan menyambung yang mirip huruf M yang sering orang bilang huruf M ya yang oh ini huruf M jadi akan kaya gitu ibaratnya gitu ya itu tidak kalau dalam pembacaan garis tangan bukan artinya itu dalam pembacaan garis tangan justru ini ada dua sisi positif dan negatif kalau di cowok di laki-laki punya garis ini itu akan baik karena istri akan bisa mendukung dalam karirnya kita contoh dia bisa ringan tangan bantu dalam perusahaan kita kerjaan kita karena ini menandakan antara percintaan mendukung karir atau karir mendukung percintaan oke karena dia garis nyambungnya nyambung ya ada konektivitas yes ada konektivitas nah kalau seandainya ini terjadi di perempuan perempuan jadi dua sisi percintaan yang mendukung karir atau karir mendukung percintaan kalau percintaan mendukung karir itu berarti kamu bisa ikut serta membantu pasangannya kamu seperti yang poin tadi di laki-laki poin duanya bahaya karena poin duanya itu artinya kamu yang harus bekerja keras untuk suami kamu jadi biasanya orang punya konektivitas garis seperti ini umumnya pasangannya itu tidak bisa mendapatkan penghasilan secukup ujung ya bukan sampai kunjung sini dia cuma menyambung di tengah nah jadi itu yang menunjukkan si perempuannya antara dua sisi itu nah kalau perempuan garis punya garis yang seperti ini supaya aman cari cowok kaya aman jadi paling poin satu kan bantu doang supaya aman tapi bisa berubah juga gak sih? kalau yang biasa garis menyambung itu jarang bisa hilang dia tetap akan ada nah jangan bilang wah saya cinta dia kita mulai dari nol gak apa-apa jangan bodoh nanti kamu yang kerja yes bener nanti kamu yang kerja sampai-sampai suami gak bisa kerja nah suami yang gak bisa kerja kan banyak pakor ada mungkin dia rezekinya gak cukup untuk sampai ke level-level yang bisa gaji tinggi otomatis kan dia tertekan nah itu masih penting yang penting masalah-masalah kerja kalau dapat yang mohon maaf pemalas di rumah aja ya ini resiko dari garis ini oke gitu nah Eji sering ketemu klien seperti ini tanya Eji gimana kalau di saat pacaran pikir dua kali kalau udah menikah nikmatin simple kalau di nikah mau diapain masa cerai simple simple kan oke 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 itu tuh masalah di percintaan ya oke next ini yang karen sebelum Eji masuk ke karen ada satu garis yang Eji tidak masukin ke main karena ini benar-benar ekstraordinari ekstraordinari kenapa Eji bilang ekstraordinari karena ini posisi yang sangat unik garisnya sangat unik dan garisnya ini bisa mungkin di karya ramai itu nganggapnya tabu ya tapi garis ini tetap ada jadi gini oke kalau garis percintaannya naik ke atas itu berarti aman secara percintaannya normal tapi kalau garisnya lurus ke samping itu ada tiga arti arti pertama susah dapat pasangan kedua dapat pasangan ujung-ujungnya perpisahan maksudnya dia tidak bisa berjalan smooth karena ini naik ke atas dan yang ketiga ini yang ketiga untuk orang ke arah persintaan sejenis jadi garis tangan bisa dibaca orang yang persintanya sejenis nah garisnya rata-rata itu garisnya lurus cowok-cewek sama cowok-cewek sama atau dia garisnya naik ke atas tapi pendek cuma dia ada cabang ini dari sini sampai ke ujung ini kan tadi yang izin jelasin cabangnya pendek kalau cabang panjangnya sampai kemari itu yang untuk ke arah orang yang punya potensi untuk percintaan sejenis dari tiga poin itu yang pertama dia susah dapat pasangan maksudnya dia bisa yang tidak nikah karena susah dapat pasangan tapi konteksnya masih normal yang kedua dia dapat pasangan pun ujung-ujungnya akan berpisahan dan susah lagi dapat pasangan berikutnya atau yang ketiga itu untuk orang yang garis tangannya sefrekuensi itu jadi itu penyakit atau itu takdir izin gak berani jawab karena di garis tangan ada di garis tangan ada kalau dia kayak gini akan begini enggak tapi garis tangannya kalau ada karena izin pernah ketemu yang benar-benar manly banget manly banget manly banget cowok banget deh pokoknya kalau dilihat cewek disenangnya cewek deh dan dia juga bukan tipe-tipe yang kayak kalau kita lihat oh kayaknya ini bengkok deh enggak tapi begitu ngelihat garis tangannya izin juga terkejut dan izin begitu jelasin dia cuma diangkat itu lagi jalanan itu jadi ini kalau garis tangan itu kita enggak bisa lihat oh wajonnya jadi bagi cewek kalau udah tahu konsepnya seperti ini lihat dulu pasangannya sebelumnya supaya tidak terjebak kalau itu juga enggak timbulin ya kak enggak itu enggak timbulin itu enggak pakem nah bedanya adalah kalau dia benar-benar garis lurus dan mohon maaf belionya belok itu yang artinya sudah tidak menikah tidak mau menikah juga tapi yang kenapa tadi Inji Binta perempuan itu harus ngecek karena kalau ada yang garisnya atas yang ke atas tapi dia ke samping itu biasanya bisa cari korban cari korban itu artinya dia tetap jalan di dua sisi yang satunya fake fake itu supaya untuk keluarga besar melihat saya nikah oke betul tapi kan ceweknya jadi korban kasih oke oke bye oke ada pertanyaan sebelum Inji lagi dari dari pesinta ada pertanyaan mungkin ada yang menemukan garis yang aneh-aneh di garis tanahnya tapi saya kebelak cabangnya nih gimana dong oke silahkan kalau di antara garis persintaan dan karir itu yang di tengah yang tadi garis biru itu kalau misalnya ada dua garis kayak silang itu gimana jadi jadi garisnya ada kayak gini dan ada garis silang satu lagi itu gak masalah justru ini yang menandakan kalau itu terjadi pada garis tangan perempuan ya terjadi pada garis tangan perempuan ini kan berarti ada potensi untuk konotasi negatif kan yang kayak dia harus kalau ada garis potongnya setiap yang namanya garis crossline itu tetap tidak baik jadi secapek-capeknya kamu juga bekerja untuk keluarga kalau ada garis potong ya tetap duitnya bukan punya mu gitu jadi lebih ke konotasi negatif karena apa yang kamu hasilkan untuk karir yang mendukung percintaan tadi masih ada bentangan lagi bentangannya apa kita gak ya bentangannya apa ini gak bisa jabarin dari baji eh dari garis tangan nanti bisa dibagi oke wah ini kayaknya Ibu Vivi langsung mendapatkan report dari pasangan tolong garis tangan sebelah kiri ya mulai gitu-gitu kita langsung main report ya iya ya oke oke itu poin untuk garis persintaan nah jadi itu dasar paling simple paling paling mudah untuk kita pelajari yang kita bisa sudah kita sudah bisa pakai untuk diri kita sendiri atau untuk pasangannya kita nah tapi jangan coba-coba ke orang lain dulu karena kita butuh pengalaman untuk melihat garis tangannya orang takutnya nanti kita salah ngomong orangnya malah overthinking dia malah gak bisa tidur eh kata ke Eji kamu punya garis yang lurus ke sana kamu belok ya nah jadi over tinggi loh sebenarnya mungkin belum sampai ke samping udah dairnya ke sana ya tapi ya belum sampai ke samping tapi karena udah jadi fatokannya kata ke Eji begitu ya benernya gue gitu aja deh gitu oke baik oke percintaan percintaan sudah selesai sudah mau tanya lagi mungkin ada yang mengalami kegalauan dalam percintaannya atau mungkin garisnya putus-putus atau bagaimana ada masih kayak Eji garisnya putus-putus gitu percintaan ada percintaan ada tapi itu itu sama dengan garis utama cuma bedanya orang kalau garis yang bagus itu kan dimulai dari sini naik ke atas jadi kalau dimulai dari ujung naik ke atas itu untuk orang yang kenal dulu sayang dekat pasaran nikah tapi kalau ada yang tidak dimulai dari ujung itu tandanya orang yang harus dijodohin dikenalkan nah jadi itu sebenarnya bukan gak bagus atau gak baik juga atau yang tak aruf nah garisnya itu biasanya mulai dari dari tengah dia tidak dari ujung ataupun ke nah perbedaannya adalah kalau garis ini yang tengah ya ini bukan bukannya dari samping ya ini yang tengah kalau garisnya nyatu dengan garis kesehatan yang turun ke bawah itu namanya pekerja yang nyatu yang nyatu yang nyatu di ujung sini jadi garisnya bertemu 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 di ujung nah kalau yang terpisah seperti ini kurang lebih sorry ini bukan garis persintaan ya ini Eji analogikanya dia terpisah kalau dia terpisah itu investment wah investment oke oke nah kalau garis pekerja siapa yang disini ada yang kategori garis pekerja boleh tunjuk tangan yang nyatu di ujungnya nyatu wah lumayan banyak ya oke selamat buat kalian karena kalian akan menjadi pekerja sebuah hidup karena kalau yang namanya garis pekerja dia harus bekerja untuk bisa dapat jadi dia gak bisa kayak investment kalau investment kalau garis investment yang terpisah bisa besok dia buka toko karyawannya jalanin tapi dia jalan-jalan dapat duit terus karyawannya juga kecil kemungkinan untuk bohongin dia atau nipuin dia tapi kalau orang yang garis pekerja dia buka toko dia harus duduk disana untuk jualan atau ikut serta atau harus ikut campur karena kalau enggak resiko untuk karya dia hancur atau bisnis dia hancur itu sangat besar makanya kalau garis pekerja itu yang kita namakan bekerja seumur hidup jadi selagi kita bisa bekerja ya ini mendapatkan uang nah itu biasanya kalau di kalangan Chinese itu yang kayak hongkong-hongkong yang jualan toko sembako yang sampai ada dua nah itu garis pekerja itu garis pekerja itu maksudnya kita mendetikan ya coba ya kita toko yang ada hongkong-hongkong ya coba coba liat tangannya ya dulu tangannya kok itu pasti akan dominan garis pekerja nah kalau garis investment dia garisnya terpisah nah kalau garis investment itu malah terbalik dia tidak cocok untuk bekerja yang full time dia lebih cocok untuk yang baru waktu jadi kalau orang garis yang terpisah investment garis investment ya suruh dia kerja di kantoran pasti dia akan stress enggak betas jadi orang investment itu lebih ke orang yang kreatif lebih ke kreatif maksudnya yang kreatif disini bunga hatinya pekerja enggak kreatif ya yang pekerja itu lebih kuat passionnya investment lebih kreatif jadi kalau orang garis pekerja dia passionnya tinggi kesabarannya tinggi makanya dia bekerja terus gitu loh biasanya ya zona nyaman lah kalau kita bilang ya kalau garis pekerja nah kalau garis investment zona nyamannya itu susah jadi kayak dia bekerja di satu company aduh lima tahun empat tahun udah bosan udah enggak saya harus keluar dari pekerja itu biasanya dia alami orang garis investment kalau bekerja dia enggak ada enggak ada problems tentang itu oke nah dua-duanya tetap bisa usaha bukan nantinya pekerjaan enggak bisa usaha tapi pekerja kalau mau usaha harus in charge harus ikut serta ya kalaupun tidak bisa tiap hari misalkan buka toko tidak bisa tiap hari di toko enggak apa-apa yang penting misalkan seminggu tiga kali seminggu empat kali ya tetap harus dipantau at least tungguin lah ya at least ada di tungguin atau at least ada komunikasi misalkan usahanya nanti di Surabaya kita tinggal di Solo enggak bisa tiap hari di sana at least di telepon dipantau gimana penjualan hari ini ada puluhan atau kendala apa gitu at least dipantau yang tebal tapi panjang dan yang halus-halus pendek tipis oke nah kalau yang tebal dan pendek maksudnya dia tidak panjang ya tebal dan panjang itu yang menandakan faktor internal yang cukup kuat faktor internalnya kuat jadi dia tebal tapi tidak terlalu panjang jadi ini konteksnya dia tebal tidak panjang internal yang kuat itu maksudnya faktor internal yang bisa membuat dia terjebak pada satu masalah jadi faktor internalnya udah bisa membuat dia masalah kalau yang kayak gini yang halus-halus tipis-tipis dan pendek-pendek juga itu yang tidak bisa membuat dia sampai masalah paling cuma ngomongin dia dari belakang jadi yang kayak faktor internanya gak sehat bahasa gaulnya toxic ya nah ini toxic karat-karatannya toxic nah kalau yang tebal tapi mudah itu panjang juga ini adalah faktor hukum jadi kalau orang yang bisa terlibat dalam faktor hukum garisnya akan seperti ini dia di ujungnya itu kayak ada garis foto nah jadi pernah Eji juga ditanyain oke kita kan semua disini rata-rata kan kerjaannya kerjaan normal ya maksudnya kayak di perhotelan atau ya misalkan ada usaha dan sebagainya bagaimana dengan orang yang tidak bisa kerjanya normal sorry kata kasarnya misalkan normal sekali lagi misalkan cewek malam orang yang bisnis judi orang yang bisnis misalkan pijak plus-plus dan sebagainya apakah itu pilihan atau memang itu jalan hidupnya kan terkadang bertanya seperti itu ya itu memang pilihan atau jalan hidupnya di garis tangan kalau garisnya pendek ini kan kita cerita garis panjang jadi garis yang bagus akan berada sampai ujung disini atau sampai ujung ke bawah untuk garis karirnya sampai paling mentok itu berarti paling bagus itu udah maksimal nah kalau orang dengan garis yang pendek misalkan garis karirnya cuma dikit doang pendek doang itu orang yang harus effortnya dua, tiga kali lebih besar daripada umumnya biasanya orang-orang seperti itu dia pasti akan stuck atau stress atau trauma atau maksudnya kayak jadi bosan dan sebagainya nah itu juga yang membuat mereka itu ke jalan yang negatif karena dia gak bisa cari gak bisa dapetin uang secara normal gitu loh effortnya harus lebih kalau dia punya peluang kalau dia gak punya peluang dia akan akan memasalahkan nah itu yang membuat mereka-mereka itu biasanya kayak mengambil jalan pintas untuk cepat dapat duit karena kalau orang yang panjang dia gak perlu jalan pintas karena dia jalan di bagi nah ini biasanya garis pendek nah kalau kayak tadi yang bisnis ilegal nah kalau dia ada dari faktor hukum berarti mau tidak mau pasti akan membuat dia terjebak pada satu masalah yang bisa terlibat pada faktor hukum apakah dia kerja normal tapi dia korupsi mohon maaf atau dia kerja normal atau dia langsung kerja ilegal yang bisa terlibat pada faktor hukum jadi secara aura atau secara inginya akan menarik dia ke jalur itu nah jadi ya jawabannya itu pilihan atau memang sudah jalannya ya dua-duanya sama pilihan di saat dia menentukan terakhir kali dia mau memilih apa tapi juga kalau garis tananya pendek itu memang udah jalannya dia harus terjebak ke arah gitu jadi kalau kayak misalnya ngeliat garis tanan orang pendek baru pertama meet up kok kok mafia ya kalau segitu bisnis gelap nih kan ini biasanya itu karena biasanya garisnya pendek atau dia ada faktor hukum itu pasti akan membuat dia terlibat ke sana secara otomatis jadi gini bukan easy bisa menebak hidupnya karena kalau logikanya kalau dia akan jatuh dia pasti ada moment tersandung kan ibaratnya otomatis kalau ada garis jatuh pasti dia akan kesana kalau kalau dia ada garis ini dan dia enggak kesana itu maksudnya kayak enggak mungkin aja karena dia punya faktor hukum tapi kerjaannya mau sekali lagi kalau misalkan dia jadi pemuka agama atau sebagainya misalkan contoh ya ini contoh enggak mungkin ada garis faktor hukum karena beliau kan bekerja dengan ini kan dengan yang bagus yang baik enggak akan ada garis faktor hukum tapi kalau ada garis sepator hukum pasti membawa dia ke jebak di kondisi itu oke next ini yang untuk di tangan karen ya udah itu oke kita cerita ke garis kesehatan garis kesehatan itu garis yang turun ke bawah yang turun ke bawah jadi kalau garis kesehatan yang bagus adalah garis yang satu garis turun ke bawah dengan kondisi ketebalannya sama itu yang bagus oh bagus satu hal yang bagus harus di garis tangan saya oke jadi disclaimer dulu pembacaan garis tangan itu tidak bisa dibaca usianya sampai berapa tahun karena itu adalah rahasianya Tuhan jadi sering orang kan yang mau baca ngomongnya baca garis tangan tapi wah nanti kamu umur 50 kamu tinggal itu udah pasti tapi sekalipun si pembaca garis tangan mengetahui hal itu kita tidak boleh etikanya tidak boleh meng karena memang tidak bisa dibaca sampai umur berapa garis tangan nah garis tangannya itu tidak bisa dibaca kita hidup sampai umur berapa pembaca ya tapi pelamal suka-suka dia ngomong iya dong iya dong tapi kalau garis tangan yang benar itu tidak bisa dibaca umur sampai berapa jadi kalau ada mitos yang bilang garis tangan kalau sampai ke bawah panjang umur itu salah itu salah karena garis tangan itu yang cuma menandakan garisnya bagus bukan artinya panjang umur garisnya bagus garisnya bagus resiko untuk kesehatan bermasalahnya itu kecil tapi tetap ada faktor X yang kita harus sadari terkadang kita bisa terlibat dalam masalahnya orang yang membuat kita itu mau gak mau itu jadi mohon maaf kayak kehilangan nyawa contoh kayak kita pada jalan udah benar di jalan nyebrang tiba-tiba orang mabuk nabrak kita nah itu faktor X-nya orang jadi ya kita tetap akan kena gitu loh jadi itu tidak diukur dari kesehatan garis tangannya kita oke oke garis tangannya bagus untuk kesehatan itu satu garis menuju ke bawah itu yang bagus nah kalau dia ada cabang pendek baik di daerah atas di tengah atau di bawah cabang pendek itu yang menandakan garis of name pendeknya itu kira-kira setengah senti lah setengah sampai satu senti lah kurang lebih itu pendek itu kategori pendek nah jadi itu yang menandakan garis of name jadi kalau ada orang yang punya banyak cabang halus-halus pendek-pendek-pendek gitu itu orang yang kategori yang akan mudah sakit atau mudah berhubungan sama rumah sakit gitu jadi kalau anak kecil kan sering kayak dia sakit dibawa ke klinik atau ke dokter aja sembuh tapi kalau di rumahnya gak sembuh-sembuh padahal obatnya sama nah dia pasti ada garis yang kayak gitu jadi dia mau gak mau tetap harus dibawa ke rumah sakit dulu jadi garis ngapel ya pacara bendera dia nyunggu rumah sakit nah itu contohnya itu contohnya gitu loh nah jadi yang seperti ini garis-garis yang seperti ini itu sering terjadi pada orang yang kategorinya maksudnya di saat 0 sampai 25 tahun gitu jadi kalau di atas itu biasanya dia udah mulai menipis garisnya oh ya satu lagi anak kecil bisa dibaca setelah umur 12 tahun di bawah 12 tahun dia gak bisa dibaca garis tangannya karena perkembangan garis tangan anak kecil itu sangat cepat sebenarnya bukan gak bisa dibaca useless gak guna kita baca hari ini 3 hari kemudian mamanya ngasih makan banyak jadi gemuk tangannya udah berubah lagi berubah lagi berubah lagi jadi gak bisa kita hitung seberapa seberapa cepat perubahannya karena kan ada anak yang kesehatannya bagus maksudnya kayak stimunannya bagus dia cepat kan bertumbuh gitu loh jadi itu gak bisa dibaca safety nya itu di atas 12 tahun karena 12 tahun biasanya udah terbentuk fisik antara dia tinggi atau dia udah mulai berisi atau dia kurus biasanya di momen itu gitu oke nah ini yang cabang pendek yang kedua yang kalau dia bercabang tapi panjang banget cabangnya tapi panjang banget oke nah itu ada 3 jenis cabang yang panjang yang pertama kalau dia cabang panjang normal yang artinya jaraknya normal kurang lebih jaraknya itu sekitaran 1-2 cm antara garis utama dengan garis cabangnya itu yang menandakan kesehatan yang mewajibkan mengkonsumsi obat-obat jangka panjang bukan penyakit berat tapi yang mengkonsumsi obat-obat jangka panjang kolesterol darah tinggi darah rendah asam lambung diabetes dia harus makan obat nah kalau dia cabangnya kayak gini tapi cabangnya dekat banget atau terkadang kalau disini ada huruf kayak O ada yang bercabang tapi nyambung lagi itu lambung bagi yang punya lambung silahkan lihat tangannya punya penyakit lambung itu yang menandakan lambung asam lambung dan sebagainya itu kalau dia cabangnya itu dekat banget kira-kira cuman berapa mili doang jaraknya dan atau dia di tengah-tengah itu bulat itu berarti ada lambungnya ada penyakit lambung jangka panjangnya atau ma atau girl kayak gitu aman lambung siap nah kalau ini yang kalau dari garis tangan ini yang berbahaya kenapa? karena garisnya itu terputus tidak nyatu kan tadi yang bagus itu nyatu jadi ada orang dengan yang garisnya turun dia terputus seakan-akan melompat ke garis kedua baru turun itu garis yang menandakan untuk penyakit dadakan jadi kalau kayak orang cancer orang jantung ada potensi jantung potensi cancer accident monofet meninggalkan AC dan sebagainya itu garisnya pasti terputus gitu nah kalau dia terputus nah kalau khusus untuk perempuan kalau terarah pada cancer cervix itu garisnya terputus dulu baru nanti disini ada dia bercabang dan garisnya bercabang lagi jadi konteksnya yang pertama dia terputus yang kedua dia tuh cabangnya seperti ini dan ujung-ujungnya bercabang lagi dia ada cabangnya lagi nah itu yang bisa terarah pada cancer cervix nah kalau perempuan yang terarah pada reproduksi ada masalah-masalah dia reproduksi kalau dia bercabang dan cabangnya itu bercabang lagi itu terarah pada reproduksi perbedaannya cuma kalau dia tidak terputus dia cuma reproduksi ringan kayak susah punya keturunan atau ada miung ada kista ada polip nah itu biasanya garisnya bercabang tidak bercabang lagi tapi intinya tidak terputus utamanya kalau utamanya terputus itu ada resiko ke cancer cervix karena kalau terputus ada resiko cancer habis itu dia ada masalah reproduksi berarti reproduksi di cervix eh sorry ada cancer di reproduksi berarti itu ke arah cervix nah itu untuk kesehatan oke ada pertanyaan untuk kesehatan untuk garis tangan semuanya silahkan ada mungkin silahkan kayaknya di boleh minum dulu silahkan dianun dulu pertanyaannya itu seperti kalau di Jawa itu Weton cuma perbedaan ini tradisi jenis jadi simpelnya gini jadi pada jaman dahulu kala itu kayak ada satu raja yang kayak takut meninggal dan usianya berapa tahun dan sebagainya jadi metode Bazi ini adalah metode rumus metode rumus jadi dari mana mereka dapatin rumus ini dari hasil sensus-sensus dari penduduk-penduduk yang ada misalkan anak ini lahir di tanggal ini kehidupannya bagaimana-bagaimana dicatat sampai akhirnya si anak ini dewasa kaya dan sebagainya dicatat dan penduduk-penduduk yang disana itu dicatat semua jadi basically itu yang dinamakan Bazi itu ada 8 pilar jadi 8 pilar itu 2 dari jam lahir 2 dari tanggal lahir 2 dari bulan lahir dan 2 dari tahun lahir nah itu adalah rumusan pertama oke mungkin susah lihat ya oke jadi Bazi itu sebenarnya dibagi sama 3 part yang pertama unsurnya yang didapat dari rumus dari tanggal lahir bulan lahirnya nah ini unsurnya didapat dari mana kalau self pertamanya itu didapat dari tanggal lahir didapat dari tanggal lahir kalau tanggal lahirnya unsurnya pertamanya apa disatnya akan apa dan itu nanti akan berkesinambungan oke nah yang kedua partnya adalah lucky periodenya nah ini yang berjalan ini yang nanti Eji jelasin satu-satu nah oke yang penting itu bagian dari ininya dulu poin satunya yang paling penting kalau poin ini gak perlu dilihat karena ini untuk yang advance sangat dekat dengan psikologi psikologi jadi kalau yang pernah tahu atau pernah dengar atau pernah belajar tentang psikologi dalam menghadapi karakternya orang atau personality-nya orang itu sangat dekat banget sangat berdekatan oke kalau contoh di psikologi kalau pernah dengan melankolis itu mungkin paling sering dengar ya sebenarnya psikologi itu kan ada 4 sekarang ada ada tambahan baru namanya love language nah jadi kalau psikologi itu ada melankolis splegmatis koleris sanguinis itu di pace atau bazi soalnya bazi itu banyak nama ya tergantung wilayah ada yang ngomong bazi umumnya harus ngomongnya bazi ada yang ngomong pace ada peji ada tongsu banyak nama tergantung wilayah tapi umumnya itu bazi namanya oke nah jadi kalau kita konekkan dari unsur-unsur ini menuju ke personality itu akan terbentuk jadi kalau orang koleris kalau di psikologi orang yang jiwa pemimpinnya tinggi ambisius keras kepala prinsip kuat ini yang di psikologi ya dan tidak mau kalah dalam segala hal yang dilakukan kalau di bazi itu unsur logam nah khusus untuk koleris dia ada 2 unsur logam sama api bedanya adalah kalau unsur logam keras kepalanya sangat kuat jadi kalau semua orang yang unsur logam itu stubborn atau keras kepala nah kalau orang yang unsurnya api kembali lagi api itu maksudnya yang di staffnya sini ya staffnya sini api itu yang menandakan kalau yang yang logam kan tadi stubborn yang kalau yang api ambisius atau emosional tidak stabil itu kira-kira bedanya nah ini untuk yang logam nah kalau orang logam karir yang cocok untuk beliau itu ada di segala sesuatu yang berhubungan dengan logam kalau kantoran ya misalkan bagian finance bagian IT bagian teknisi itu karir-karir berusur logam atau yang jadi HOD head of department yang kaya-kaya gitu itu butuh orang yang unsur kuat jadi kalau dari 5 unsur unsur paling kuat itu logam eh bukan unsur paling kuat unsur kuat itu ada logam sama api unsur netralnya ada tanah unsur lemahnya ada kayu sama air jadi kalau orang unsur kayu sama air boleh dibilang lemah oke kalau logam itu logam sama api itu unsur kuat cuman negatifnya unsur kuat itu adalah kalau logam itu pasti akan stubborn atau keras kepala banget nah kalau api itu pasti akan yang emosional gak stabil nah jadi bagian untuk hadapin anak kalau anak unsur logam atau unsur api sama mau hadapin anak mau hadapin bawahan mau hadapin atasan kalau orang dengan unsur logam berarti kan dia stubborn orang dengan tingkat kestabaran tinggi tingkat keras kepalanya tinggi kita harus kasih logika kita harus kasih logika sama api sama logam hampir mirip kita harus kasih logika cuman bedanya kalau api logikanya harus detail logam logika aja udah cukup contoh misalkan bos kita logam contoh ya saya gak mau tau saya pokoknya harus ruangan disini disulat jadi misalkan jadi bengkel contoh kayak gitu nah orang logam itu tinggal oke pak nanti saya kerjain caranya nanti saya akan buat ini 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 simple aja dia udah oke pokoknya kan orang logam itu dia gak mau tau gimana cara kita buat yang penting di ruangan ini harus jadi bengkel itu orang logam tapi kalau orang api gak bisa orang api kita harus detail pak nanti saya tambahin ini disini ya misalkan tambahin olinya disini ini nanti tambahin apa disini kamu harus jelasin secara detail untuk orang api termasuk anak kalau anak ngadapin anak unsur api kita gak bisa pakai marah dengan dia karena kalau kita makin marah atau logam kita makin marah mereka makin keras kepala makin kita marah makin keras kepala makin nentang dan itu membuat mentaliti mereka hancur karena mereka kan terbiasa melawan semakin besar dia akan melawan itu udah pasti makanya jadi kayak pemberontak yes makanya kalau orang logam sama api pasti bawaannya keras karena kebanyakan orang tua itu salah didik di masa kecilnya karena anak-anak itu dari 0 sampai 12 tahun selain dari garis tangan yang tadi kan Enci bilang gak bisa dibaca dari 0 sampai 12 tahun mereka akan mengadopsi atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar jadi kalau lingkungan sekitarnya keras anak ini akan jadi keras kalau lingkungan sekitar terlalu lembut anak ini juga bisa lembut ujung-ujungnya kalau misalnya cowok bisa jadi kemayu ya kayak gitu nah makanya porsinya tuh harus pas jangan lebih jangan kurang kalau untuk anak-anak karena itu sangat penting banget oke bagi yang udah punya anak ini bisa bisa sangat penting untuk menghadapi anak oke nah next kalau air nah air ini kalau dari personality atau psychology itu adalah orang yang pragmatis jadi kalau air sama kalian itu kan dari unsur yang lemah ya jadi kalau kita ketemu orang air orang air itu kecendungan introvert kecendungan introvert itu orang air termasuk orang pragmatis kalau di psychology itu orang yang introvert jadi kalau cewek unsur air ini satu pelajaran juga untuk yang nantinya suatu saat akan tua dan punya anak yang akan dewasa kalau day-nya nanti harinya yang ini kalau day-nya disini unsur air years-nya juga unsur air atau bulannya itu juga unsur air itu harus waspada karena kalau anak perempuan yang tiga-tiga unsur atasnya ini air ada resiko bunuh diri yang besar yes untuk prover karena dia introvert dia gak bisa open dia punya masalah dihianati pacar stress itu yang kesebatakan mau bunuh diri yes oke itu yang kalau dia air semua dan biasanya introvert yang seperti itu kerjanya nangis aja karena gak bisa ngapain kan maksudnya gak bisa sharing gak bisa cerita sama orang dan sekarang mereka pada nyari Eji karena mereka anggap kayak oh Eji ini tahu nih bisa cerita nih jadi klien-klien Eji itu termasuk banyak perempuan unsur air supaya mereka setidaknya tidak berpikir sampai mengakhiri nyawa lah gimana kayak gitu nah jadi kalau air itu orang yang dengan karakter ini mungkin tampak serius tampak serius itu maksudnya kayak diem gitu ya tertutup berhati-hati atau bahkan penuh kecurigaan jadi orang air itu introvertnya terkadang terlalu overthinking juga bisa oke pekerjaan yang cocok biasanya kayak gini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan zona tertutup atau zona nya gak luas dia kalau di company itu divisinya kecil nah misalkan kalau di perhotelan itu ada housekeeping ada office boy atau ada ada bell boy kayak gitu nah kalau di company-company bagian QC-QC juga biasanya banyakkan air atau bagian audit itu biasanya air atau logamnya kuat kayak seperti itu oke itu untuk yang air nah kayu melankolis ini yang paling kita sering banyak dengar kalau melankolis kecendungan rapi tertata melakukan pekerjaan berulang-ulang dan bersahabat jadi orang kayu itu adalah orangnya tipe muda beradaptasi jadi dia muda beradaptasi banget jadi pasti kalau perempuan kayu itu pasti akan lembut orangnya pasti akan sangat lembut kayak gitu cara ngomongnya juga santun dan sebagainya itu kecendungan usul kayu nah cuman ada satu minusnya orang kayu adalah kalau mungkin pernah dengar sekarang penyakit yang lagi trend OCD atau ADHD pernah dengar gak orang yang gagal fokus atau yang terlalu fokus itu ya OCD atau ADHD banyak kan kena di orang kayu hampir semuanya itu kena di orang kayu karena orang kayu itu karena terlalu rapi overthinkingnya juga sama terlalu besar jadinya jadi kalau dari usul lemah itu kecendungan overthinking kecendungan overthinking maksudnya kayu atau air itu kecendungan overthinking jadi membuat dia itu akan mengejarkan pekerjaan berulang-ulang contoh misalkan bos minta laporan nge-print laporannya bisa sampai 10 kali gitu loh aduh lu salah aduh jangan corek deh koyak nanti nge-print ulang aduh salah koyak nah itu orang yang tipe kayu oke next ini api ini api yang tadi kayak logam ini ambisius emosional sama juga prinsip yang kuat dan tidak mau mendengarkan orang lain dalam segala hal nah pekerjaan yang cocok itu leadership kenapa dimaksud dengan pekerjaan cocok yang leadership kalau bos paling besar di company yang kita usur air perusahaan itu tidak akan berjalan semua karena dia akan terlalu lembut gitu loh nah harus ada sosok yang kuat kalaupun misalkan bosnya mau gak mau air dia harus cari pendampingnya atau deputinya atau perwakilannya itu dari usul api supaya yang bisa apa ya kayak mendorong ke bawah grebet ke bawah butuh api gitu oke sampai disini ada pertanyaan itu pertanyaan yang bagus bu jadi gini kalau seandainya satu keluarga itu kalau gak kayu air kalau gak kayu air itu sebenarnya secara harafi atau umumnya itu gak masalah ini akan jadi keluarga yang sangat santung sangat nyaman sangat tenang tapi yang kalau yang jadi masalah sebenarnya di saat mereka keluar dari rumah artinya mereka mau bekerja berumah tangga kalau anak-anaknya mau bekerja berumah tangga itu jadi konteks yang negatif karena kalau orang air misalkan kita dapat anak cowok air kita tidak ajarkan secara gini untuk dia punya ambisi selamanya dia tidak akan punya ambisi jadi dia akan terus misalkan yaudah saya bekerja yang penting yang penting bisa dapat uang selesai mohon maaf biasanya seperti itu dia akan apa ya akan mati di satu tempat gitu loh kayak akan saklet banget di satu tempat nah biasanya biasanya kayak gitu kenapa kenapa orang dengan kategori bekerja di level bawah itu seringan orang air karena kayak gitu jonah nyamannya mereka itu adalah jonah nyaman yang bukan untuk ambisi dia besar yang penting saya bisa bekerja bisa dapat duit nah itu resikonya bu kalau di keluarga kita semua kayu atau rata-rata kayu sama air nah kalau yang kayak gitu kita harus kasih motivasi lebih ke anak-anak di saat muda artinya kalau bajinya sudah air apakah dia tetap akan menjadi air belum tentu bisa tetap akan jadi air itu dari sifat atau wataknya dia tetap akan sifat lembut atau watak lembut tapi kalau kita cerita dia bisa dapat uang atau tidak dapat uang itu extraordinarinya atau kes keduanya beda nah kalau dia benar-benar jalan di air pasti akan sulit sulit dalam mencari uang tapi kalau dia itu air yang sudah dilatih dari kecil orang tua ngajarin dia mandiri ya dia tetap akan dapatin duit cuman sifat introvertnya ya enggak akan berubah dia tetap akan introvert tapi sekidarnya dia masih punya visi-misi tapi pengisiannya juga misalnya orang-orangnya kan kayu atau air nah makanya di makanya momen yang kayak gini penting bu momen yang kayak gini kan Eji sharing ke ibu supaya ibunya bisa oh berarti saya harus sedikit berubah dalam konteks mengajar anak karena kalau tidak orang tuanya juga kayu air pasti cuma ngajarin sopan santun enggak lebih dari itu yang penting sopan terhadap orang santun terhadap orang kalau orang marah yaudah itu ajar-ajar sebenarnya enggak salah tapi ke mentaliti anak untuk nanti ke depan itu yang jadi masalah itu sih perbedaan cuma itu nah tinggal perbaiki dari cara pola kita mengajar terhadap anak-anak oke kalau anaknya sudah dewasa gimana anaknya sudah dewasa kita ngajarin mereka untuk nanti ngajarin ke anak-anaknya jangan seperti itu lagi kalau dapat kayu atau air karena kita tidak bisa mengubah misalnya Eji tidak bisa mengubah ibu atau bapak lagi Eji itu bisa mengubah itu nanti untuk generasi yang akan datang karena kalau misalkan anaknya sudah terlanjur dewasa juga dia sudah terbentuk kan metal blocknya semua sudah terbentuk jadi dia juga tidak bisa dengan sangat mudah mendengar ucapannya kita coba setidaknya kita bisa kasih saran untuk dia nanti gimana saran terawat anaknya lagi nah itu nah nanti Eji akan share gimana cara kita ngecek karena sekarang jamannya sudah trend di google itu banyak aplikasi untuk bisa ngecek bagiannya kita masing-masing salah satunya Eji juga saat ini masih pakai aplikasinya orang lain karena ofisnya Eji lagi buat aplikasi untuk yang versinya Eji sementara Eji masih pakai punya orang nah habis itu api kalau api itu yang kalau kita lihat gayanya akan bosi orang kalau usul api itu gayanya akan bosi jadi baik dia berdiri melihat orang juga gak bisa bercanda canda angin garing ini bos-bos semua ini kayak gini canda angin garing gak mau ngalah tapi nah kalau kayu itu melankolis jadi antara kayu sama air biasa ada kecundungan yang sama orang kayu atau orang air biasanya ngomongnya lama cara dia berucap itu lama kamu sudah makan belum gua dimakan terhadap aduk nah jadi cara ngomongnya akan selam lembut kayak gitu itu memang udah kayu atau air oke berarti astriolas itu mungkin kayu atau air ya bener nah biasanya yang paling kesel yang ini yang paling kesel terhadap kayu atau air itu ya api logam sabar gak sabar jadi kalau di company kita ada kayu sama air sebenarnya paling bagus itu di atasnya itu logam atau api misalkan supervisernya supervisinya itu logam atau api itu orang sangat bagus karena supaya bisa ngelit ya biarkan aja api atau logamnya makan nanti gak apa-apa yang penting ngelitnya itu jalan karena kan harus ada yang digorbankan karena itu dalam menghadapinya seperti itu nah kalau seandainya air tadi udah kayu air nah kalau logam itu logam itu hampir mirip api cuman logam tidak terlalu bosi logam itu maksudnya bosi-bosi tapi tidak terlalu bosi yang lebih menampakkan ambisi besar itu sebenarnya api daripada logam baik 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 ada pertanyaan silahkan ini gak apa-apa silahkan disini lagi silahkan lalunya dari unsur kita tuh tangan kita tuh logam apakah kita api itu dari mana nah itu yang tadi Eji bilang oke ini ini nanti Eji akan jawab coba next ada lagi pertanyaan sebelum Eji jawab ini ya ini karena nanti sebenarnya ada kayak aplikasinya kalau sekarang udah sambungi silahkan ya terkait dengan airframe ini apakah ada dominan kamu ya seperti unsur yang terlihat contohnya tanah tapi oh oke mungkin ada tanah yang sub-subnya oke siap tanah setiap dan nanti tanah subsidi juga ada pak oke ada lagi kah pertanyaan ya boleh boleh Kak Eji aku mau nanya ilmu ini termasuk numerologi sama lifetime gak juga oke oke dua pertanyaan yang ini adalah termasuk numerologi gak gitu kalau yang ini mungkin aku nangkepnya satu person apakah ada beberapa unsur begitu ya sepertinya ambil sama dengan pertanyaan dari Miss Vivi tadi tau Miss Vivi kan bagaimana cara kegitunya nah gitu nah jadi kini oke siap bagi ini itu ilmu yang berdiri sendiri numerologi atau yang kita bilang astrologi dan sebagainya itu ilmu yang sangat berbeda banget jadi kalau di kepercayaan cienis bazi ini utamanya oke turunan dari bazi itu feng shui jadi gini feng shui itu ada dua sisi ada feng shui yang belajar dari feng shui ada feng shui yang turunan dari bazi kalau feng shui turunan dari bazi yang kita hitung unsur jadi contoh rumah kita kalau feng shui yang turunannya feng shui langsung itu ngukur setiap panjang lebar itu yang cocok dan mereka punya rumus mereka sendiri tentukan unsurnya orang itu dari shio dari shio itu maksudnya dari kan kalau di cienis itu ada dua belas shio dari shio nah tapi kalau yang bazi itu kita dari tanggal bulan tahun akhir dapat unsur kita cari persamaan atau kecocokan unsur di dalam keluarga contoh misalkan papa saya api mama saya logam tiap hari berantem anaknya air introvert kita harus cari rumah rumah yang kayak gimana untuk feng shui nah itu kita hitung api misalkan api sama logam nah anaknya air supaya anaknya yang nyaman di rumah karena kan sebenarnya kalau kayak gitu kan anaknya yang jadi korban karena anaknya air jadi si rumah itu harus banyak air apakah kolam kolam ikan akuarium gitu-gitu jadi supaya anaknya tenang nyaman orang tuanya kayak nyaman gak apa-apa yang penting anaknya kondisionalnya ya ibaratnya kayak gitu nah jadi itu kita susun semua jadi siapapun yang tinggal di dalam rumah itu satu persatu kita cek itu yang feng shui berdasarkan bazi tapi kalau feng shui yang berdasarkan feng shui artinya yang keingungguan feng shui itu sendiri itu yang mereka pakai pak kua kalau tahu pak kua itu yang kayak lapang segi yang lapang segi yang tengahnya bulat itu yang pakai kaca dan sebagainya nah itu mereka ada meterannya sendiri mereka ada meterannya sendiri perhitungan seperti itu nah kalau iji feng shui yang berdasarkan bazi bukan feng shui berdasarkan pak kua gitu gitu oke oke kalau yang tadi pertanyaan kakak yang untuk nah kalau yang pertanyaan bapak tadi oh unsur oke satu orang apakah mungkin banyak unsur paham paham ini ini butuh orang yang untuk ngezoom ini mungkin sambil menunggu untuk teknisi kita yang bisa untuk ngezoom kita saya boleh menuju ke pertanyaan nekrologi dulu ya kayaknya ini oh ya beda 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 ini ini mungkin gak nampak tulisannya tapi yang warna kuning ini artinya logam logam yang warna agak coklat ini tanah yang merah ini api ini air ini kayu ya dari warna mungkin nampak ya kalau gak nampak tulisannya oke jadi ini sampel satu orang yang hari lahirnya logam berarti akan jadi size-nya logam ini udah jadi wataknya logam oh tapi dia termasuk logam apa dia logam yang berapi-api jadi dia langsung dapat dua unsur nih sebenarnya si orangnya karakter utamanya watak utamanya dia itu adalah logam dia kalau tipe orang ini adalah orang logam yang sudah keras kepala emosional lagi oke gitu lah nah emosionalnya dapatnya dari tahun apinya jadi kalau kita cerita tentang api tahun api berarti satu tahun itu semua orang lahir dengan unsur api dalam satu tahun karena itu tahun berjalan jadi contoh 2022-2023 air jadi semua orang yang lahir di 2022-2023 itu orangnya akan cendung lebih kalem untuk komunitas besarnya tergantung watak bawaannya apa kalau watak bawaannya logam dia logam yang lebih kalem logam dia mah keras kepala tapi lebih kalem gitu loh ada kalemnya nah yang bahaya itu kalau logam-logam atau logam api atau api-api api yang keras gitu nah oke jadi kalau gimana tahun yang kita menentukan itu dia tahun berjalan apa masing-masing dari unsur itu ada dua tahun jadi ada dua tahun yang sama kita mulai dari angka nol dan satu itu tahun logam mau catat silahkan nol sama satu itu logam dua tiga itu air empat lima itu kayu enam tujuh itu api delapan sembilan itu tangan dan itu akan berpulang setiap sepuluh tahun sepuluh tahun tetap hal yang sama jadi kalau kita kita cerita bagi diri sendiri ya misalkan contoh si orang ini gak cocok air si orang ini gak cocok air nih ini kan nanti dari lima unsur ini tiga unsur ini bagus dua unsur ini gak bagus nih nah nanti dia isi jaman contoh dia misalkan gak cocok air dia kalau gak cocok air dia di tahun air pasti banyak masalah berarti dia di tahun 2022-2023 2003-2033 dia harus hati-hati nah itu contoh tahun berjalan nah termasuk juga ini misalkan dia lahir di tahun api ya berarti di tahun apinya di tahun itu semua anak-anak api gitu loh jadi ya otomatis tingkat kenakalan kalau ada di tahun api sama tahun logam itu sangat besar akan sangat besar nah Indonesia kan starting pandemi kan 2020 2020 bulan 3 2020 bulan 3 dan 2020 sorry 2020 dan 2021 itu banyak banget orang yang tidak cocok logam itu hancur orang yang tidak cocok logam ya nanti dari unsur masing-masing bisa lihat tahun logamnya jadi ketemi tahun logam dia tidak cocok logam hancur nah kalau tipe orang ini dia aman karena safetynya dia logam dia masuk ke tahun logam tahun logam itu 2020-2021 kan ujungnya 0 atau 1 ya dan disana meskipun pandemi dia tetap safety makanya kenapa banyak keluar orang-orang kaya baru kan dan rata-rata itu dia bisa logam yang gak bisa logam itu yang hancur masuk ke dalam tahun logam jadi biasanya ya sampai benar-benar parah banget gitu nah ini contoh ini logam tanah api air kayu jadi dari 5 unsur ini ini 3 unsur yang bagus ini 2 unsur yang gak bagus ini nanti detailnya akan izin jabarin waktu di saat ada kita waktu bahas lagi prayer ini setelah ini nah jadi logam tanah api yang bagus air tidak bagus kayu kurang bagus gitu jadi yang kalau tadi yang kayak mas tanya logam api jadi dia orang yang keras kepala dan emosional tidak sabit jadi kalau orang kayu apakah bisa pemarah bisa kalau orang kayu yang lahir di tahun api atau tahun logam anaknya jadi kelas gitu loh oke ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjut sebelum kita lanjut untuk yang ke sesi berikutnya untuk yang laki periode oke bagi yang bawa handphone silahkan buka handphonenya ini sementara kita bahasnya Eji pakai aplikasinya orang ya jadi boleh digunakan untuk diri sendiri juga tapi jangan terlalu di eksplosur atau di ekspos karena itu punya orang jadi kalau dia nanti kitaan planning kayaknya itu cocok untuk orang kayu asisten desainer akan lebih cocok ke tanah desainer itu tanah oke sekarang kita bahas ke yearsnya oke yang tadi yang logam ada yearsnya apa aja yang tadi logam api oke logam api bapak di sampingnya yearsnya itu di sampingnya nanti pak terleta ini oke tadi logam ada ibu ada bapak ya logam api kalau logam api itu stubborn tidak memang tidak se-fullnya logam ini tapi ada emosionalnya lagi ada marah-marahnya si apinya itu si apinya yang buat marah yang penting marah jadi kalau orang logam api api-api kalau orang logam api dia kecenderungan moodnya yang diikuti jadi kalau mood lagi baik dia akan baik kalau moodnya lagi jelek sehariannya marah itu logam api iya iya ngikut mood jadi kalau orang api itu ngikut mood nah kalau orang air itu beda ya kalau orang api itu kan iji bilang ngikut mood dalam kondisi konteks mood kalau orang air itu mood swing dia bisa berubah-ubah terus ya air air sama kayu oke nah kita cerita ke lucky period ini yang paling penting nih nah ini masing-masing unsur udah dapat jadi segala oke turun oke kita cerita ke lucky period segala sesuatu yang berada di tiga unsur positif yaitu self support power itu yang bagus nah yang ekspresi sama widthnya itu itu yang jelek dan yang kurang bagus oke jadi segala sesuatu yang ada di unsur positif kalau disininya positif juga atas bawahnya sama di tempat yang positif itu adalah masa keemasan oke contoh ya di zoom out aja gak apa-apa supaya nampak unsur atasnya zoom out sampai nampak unsur atas oke nah mungkin ini kalau gak begitu nampak dilihatnya informasi-masing dengan perubahan masing-masing ya oke contoh ini si A ini safe-nya logam power-nya itu eh sorry safe-nya logam support-nya tanah power-nya itu api jadi ini tiga unsur yang bagus untuk beliau tiga unsur positif ya tiga unsur positif ya nah contoh disini ada kayu positif disini ada tanah positif yang bagian atas kita anggap major-nya bagian bawah kita anggap minor-nya minor itu pendampingnya major itu yang lagi berjalan di posisi itu nah kan kita udah lihat nih contoh ini umur 5 sampai eh sorry ini 9 sampai 18 tahun amal jangan random kenapa gini Eji yakin Eji berani pastikan semua agama percaya tabur tuai bener kita setuju ya dengan kata itu ya tabur tuai agama apapun pasti akan percaya tabur tuai apa yang kita tabur kita tuai kita kalau mau dapat kesehatan yang bagus berarti taburan terbaik adalah memberi kesehatan yang bagus bantu orang dengan kesehatan sumbang obat ke parti jumbo sumbang obat ke parti asuhan jadi tuai yang kita akan dapat itu yang kesehatannya kita dilindungi karena kita sudah membantu orang dengan kesehatan dia yang baik jadi itu bisa membawa kita keluar dari zona bermasalah jadi perbanyak jadi kalau Eji cerita bukan seberapa mahal pohon yang kamu beli untuk kamu tanam sebagai amal tapi seberapa banyak pohon yang kamu beli untuk kamu tanam jadi kita jangan kita jangan bilang oh saya berbuat amal itu banyak kok baik maksudnya dengan nominal yang banyak tapi kalau sebulan kamu buat amal sekali kamu cuma tanam satu pohon meskipun kamu sekali beramal ke parti jumbo ke parti asuhan 10 juta berarti kamu cuma beli pohon emas harganya 10 juta yang wici sebuah mangganya tetap angga gitu loh nah kenapa kamu gak cicil jadi setiap hari satu hari kamu keluarkan 10 ribu 5 ribu beli satu pohon yes beli satu pohon tapi amal kamu jadi banyak jadi kamu tanam itu pohon yang sangat banyak ada banyak pohon jadi kalau pohon kita sudah banyak terserah kita mau hari ini tanam pohon mangga misalkan dana kesehatan besok kita mau tanam pohon pepaya misalkan pepaya itu karir karir contoh amal karir terbaik itu adalah bantu orang yang kategorinya amal karir itu kan berarti kita membantu orang karirnya bagus supaya kita dapat karir bagus gitu jadi kayak misalkan contoh saya lagi mau beramal makanan beramal makanan terbaik itu kayak gimana beramal makanan terbaik itu adalah kita bantu orang yang susah dalam konteks menjual makanannya baru kita kasihkan ke orang lain contoh kenapa kita tidak lakuin mungkin denger kenapa Chinese suka lebih dominan ya suku Chinese itu lebih dominan suka operasi sesar apakah mereka mengatur hidupnya anaknya itu kalau pertanyaan seperti itu yes orang Chinese itu kalau orang yang maksudnya hidupnya bagus dia tidak mau keturunannya itu jadi masalah bukan jadi masalah buat dia ya jadi kehidupannya baik selamat menikmati